ini namanya kembang gula kelapa ala dapur jemplot untuk mengetahui cara pembuatannya yuk langsung saja kita tonton videonya halo assalamualaikum sahabat dapur jemplot welcome back to my youtube channel selamat datang kembali ya di channel youtube dapur jemplot apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya oke kita lanjut hari ini menu dapur jemplot adalah kembang gula kelapa berikut bahan-bahan dan tutorialnya satu buah kelapa yang sudah dibuang airnya mau aku kupas dulu kulit arinya selamat menikmati oke ngupasnya sudah selesai sekarang mau aku cuci dulu oke kelapanya sudah aku cuci bersih sekarang mau aku belah-belah dulu oke belah-belahnya sudah selesai sekarang mau aku serut oh iya teman-teman ini aku pakai kelapanya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya tapi sedang oke kita serut dulu oke kita serut dulu oke kita serut dulu oke kita serut dulu oke nyerutnya sudah selesai seperti ini hasilnya teman-teman wah ternyata jadi banyak juga ya satu butir kelapa oke sekarang aku mau siapkan dulu bahan lainnya ada pun bahan lainnya disini cukup ada gula pasir setengah kilogram garam satu sendok teh vanili bubuk satu bungkus kecil dan pewarna makanan ini ada tiga macam yaitu merah hijau dan biru oke karena semua bahannya sudah siap kita langsung ke prosesnya aja siapkan wadah bersih ya kemudian masukkan disini kelapanya oke langsung kita masukkan disini kelapanya kemudian masukkan garamnya masukkan sekalian gulanya nah setelah semuanya masuk kemudian nyalakan apinya kemudian diaduk-aduk biar bercampur rata ya apinya jangan terlalu besar teman-teman supaya tidak gosong kita gunakan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk sampai gulanya berair kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai kelapanya matang nah ini gulanya sudah mulai leleh sedikit demi sedikit kita aduk terus sampai gulanya leleh semua nah ini kelapanya sudah mulai loyo ya dan gulanya sudah mulai mencair terus kita aduk-aduk biar bercampur rata ya 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 Nah kalau kelapanya sudah loyo seperti ini Dan gulanya sudah leleh semua Kemudian masukkan bubuk vanilinya Kita masukkan semua satu bungkus ya Kemudian diaduk-aduk lagi sampai bercampur rata Nah setelah vanilinya bercampur rata Kemudian kita matikan dulu apinya Nah kemudian kita bagi menjadi 4 bagian ya Oke yang sebagian kita taruh sini Sebagian lagi kita taruh di tempat lain lagi Satu lagi ya Dan yang sebagian lagi langsung kita taruh di teflon kecil ya Oke langsung nyalakan apinya Ini kita mau keringkan dulu ya Supaya gulanya kering Kita masak lagi sampai dia tidak berair Sambil terus diaduk-aduk ya Supaya tidak gosong Nah kalau dia sudah mulai mengering seperti ini Langsung matikan aja apinya ya Kemudian kita cetak Nyetaknya pakai sendok aja ya teman-teman Ini biarkan aja begini ya nanti kalau sudah dingin dia akan mengeras Kalau masih kurang keras boleh juga dijemur Tapi gak dijemur gak apa-apa nih nanti kalau sudah dingin gulanya mengeras Kelapa satu ternyata jadi banyak teman-teman Nah ini kalau dingin sudah mulai mengeras Jadi nyetaknya harus cepat ya Supaya tidak keburu dingin dia Oke sekarang aku mau keringkan lagi bagian yang berikutnya Pertama kita kasih warna merah ya Kasih beberapa tetes aja gak usah banyak-banyak Sudah cukup segitu ya Kemudian kita aduk biar bercampur rata Dan nyalakan apinya Oke kita aduk-aduk lagi sampai kering seperti yang pertama tadi ya Dan nyalakan apinya Nah ini sudah mau kering Langsung kita kecilkan aja apinya gak usah dimatiin ya Kalau dimatiin langsung keras Nah jadi kita cetakin dalam keadaan api masih nyala ya tapi kecil Tuh kecil begitu ya Supaya tidak mengeras ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kita langsung ke adunan berikutnya lagi Kita pakai bekasnya Kita pakai bekasnya gak apa-apa ya ini untuk warna hijau Bekas merah tadi gak apa-apa ini nanti juga kalah warnanya sama yang lucu Kita kasih dua tetes warna hijau Kemudian diaduk-aduk seperti tadi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sudah cukup Dan sudah bisa dicetak Kita lakukan seperti tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sudah penuh dan tidak muat kita cari tempat lain lagi ya Selamat menikmati Oke sekarang kita ke adunan berikutnya lagi ya Kita kasih warna biru Aduk-aduk lagi ya biar merata warnanya Oke sudah cukup Sudah bisa kita cetak Selamat menikmati Oke sudah selesai sekarang kita tunggu sampai dingin Nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya Kembang gula kelapa ala saya Ini tuh rasanya manis-manis gurih ya Gurihnya dari kelapanya itu Oke lah selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih